Zaini, kamu udah pernah ke Batam belum? Saya belum pernah ke Batam, kenapa? Di sana tuh ada seafood yang enak-enak banget dan juga ada oleh-oleh yang wajib dari Batam, Zain. Kamu tau gak? Saya tau sepertinya, itu seafood gonggong bukan? Iya. Jadi itu seafood yang kalau itu seafood laut, terus rasanya itu nikmat sekali. Emang enak banget, jadi kalau ke sana kita harus cobain. Ini dia. Tara, ini seafood bukan sebenarnya seafood, namanya seafood gonggong. Unik ya namanya. Gasah rasanya kalau ke Batam gak nyobain yang namanya seafood gonggong ini. Kenapa? Karena seafood gonggong ini hanya hidup di perairan Kepulauan Riau sampai dengan Bangka Belito. Gimana ya rasanya? Kenyal. Gonggong. Nama hewan laut yang satu ini mungkin terdengar asing. Tapi, bagi masyarakat Kepulauan Riau atau wisatawan yang pernah berkunjung ke Batam, Bintan, atau Tanjung Pinang, gonggong adalah salah satu menu kulinar favorit. Termasuk dalam golongan hewan moluska, gonggong memiliki cangkang berbentuk asimetris seperti kerucut, yang berguna untuk melindungi diri dari serangan musuh atau kondisi lingkungan yang tidak baik. Ciri lainnya, gonggong berjalan dengan perut dan biasanya menggulung seperti ular memutar ke kanan. Kakinya yang besar dan lebar berfungsi untuk merayap dan mengeruk pasir atau lumpur. Kondisi perairan di sepanjang Kepulauan Riau memiliki kadar garam, pH, kandungan oksigen, tingkat kecerahan air, serta suhu yang sesuai untuk habitat siput gonggong. Karenanya, perairan ini menjadi rumah yang nyaman bagi gonggong. Nah, ini dia habitatnya gonggong si siput laut. Berhubung air sudah mulai surut nih, gonggong sudah mulai bisa kita ambilin. Kalau istilah dari masyarakat di sini nih, namanya berkarang. Dan gonggong hanya bisa ditemui di dalam pasir di saat airnya sudah mulai surut. Bulan Mei hingga Oktober adalah musim panen gonggong bagi warga di perairan Bintan. Tidak sedikit warga lokal yang memilih menjadikan gonggong sebagai penghasilan sehari-hari keluarga. Salah satunya, Fatma, warga dompak Tanjung Pinang ini. Fatma mengantongi 30 ribu rupiah untuk 100 ekor gonggong. Kalau dulunya perharinya itu dapat 500, 600 ekor. Kemarin kan mewah, kalau sekarang ini kan ramai orang sekarang. Kalau sekarang ini paling banyaknya 200 ekor. Dibanding kerang lainnya, gonggong berukuran relatif besar dengan daging yang tebal. Bukan sekedar rasanya yang lezat, gonggong juga memiliki kandungan protein tinggi yang bermanfaat untuk tubuh. Tidak perlu khawatir soal kolesterolnya. Kandungannya masih aman untuk dikonsumsi. Kalau manfaatnya berdasarkan pengalaman masyarakat ya. Satu, untuk meningkatkan vitalitas. Jadi, orang yang mengkonsumsi gonggong, baik itu masyarakat setempat maupun orang yang datang ke Pulauan Riau yang mengkonsumsinya, itu merasa memang di sini adalah sebagai obat vitalitas. Selain itu, kandungan protein tadi. Nah, kandungan protein tadi dapat meningkatkan kecerdasan. Penyajian gonggong sangat sederhana. Sebelum direbus, gonggong didiamkan dulu dalam air laut semalam agar kotorannya terbuang. Kemudian direbus dengan air garam. Dan siap disantap dengan saus atau sambal. Selain karena kelezatannya, ada juga loh mitos tentang gonggong. Siput laut ini dipercaya mampu meningkatkan vitalitas pria. Nah, itu rasanya juga unik sih menurut saya. Kenyal-kenyal gimana lah gitu. Gimana ya? Pokoknya beda lah rasanya. Kalau makan ikan gitu kan lain ya, rasanya kalau gonggong ini kenyalnya. Saya juga sih mau dibilang. Belum tahu nih, cuma nanti malam nih. Ada nggak ini efeknya? Kayaknya sih enggak sih saya. Hampir setiap restoran seafood di Kepulauan Riau menyediakan menu makanan khas ini sebagai menu pembuka. Harganya berkisar antara 20 ribu hingga 30 ribu rupiah untuk setiap porsinya. Namun, akibat makin tingginya permintaan dan konsumsi, keberadaan gonggong semakin sulit ditemukan. Karena hampir setiap hari diburu, gonggong terancam punah. Padahal, gonggong membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengeraskan cangkangnya. Terlebih, hingga saat ini gonggong belum bisa dibudidayakan. Sehingga ancaman kepunahan gonggong semakin besar. Untuk itulah, upaya konservasi pun mulai dilakukan pemerintah setempat. Membentuk satu kawasan yang diatur pengelolaan atau pemanfaatannya dikerjakan oleh masyarakat. Nah, kawasan tersebut dibikin semacam kesepakatan dengan masyarakat. Di area tertentu itu, seperti di sini, di kawasan sini ini, disepakati tidak boleh mengambil, kecuali dia keluar dari kawasan tersebut. Upaya konservasi ini pun melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah menganjurkan nelayan gonggong untuk selektif dan bijak menangkap gonggong. Serta ikut menjaga perkembang biakan salah satu ikon kuliner kepulauan Riau ini. Binderah Manita, Agus Fahmi melaporkan untuk NET.